Di gunung tuh jangan pakai kaos lah, apalagi ketika tidur. Udah menjarap keringet kita, tetapi dapat menguapkan badan kita. Jadi tetap hangat aja di dalam tuh, tetap gerah gitu. Jadi keringet tetap keluar terus. Tuh, bulu-bulu tebal. Dan bulu ini tuh, setelah gue pakai tadi tuh, nggak terlalu aneh gitu ketika menempel ke tebuh kita atau ke badan kita tuh. Dan salah satu keunggulan dari pocket table dari Makalu ini tuh, dibandingkan brand-brand lain. Banyak banget nih, banyak banget brand-brand lain yang memakai konsep seperti ini. Pocket table seperti ini, cuman ada satu hal yang mereka lupakan. Hai geng, selamat datang lagi di Zlatan Adventure. Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Zlatan Adventure. Makanya kalau kalian belum subscribe, subscribe aja dari sekarang. Karena tiap minggu akan mendapatkan info penting dan info menarik tentang dunia pendakian. Kalau kalian belum share juga, share aja sama like di video ini. Nah, sekarang kita akan rekomendasiin jaket beserta inner dan base layer. Lebih tepatnya ke sistem layering jaket. Karena banyak banget yang nanya di kolom komentar Youtube kita sama di DM kita itu, banyak yang nanya, Bang, gimana sih caranya nggak kedinginan di atas gunung? Sebenernya sih ada beberapa cara dan ada beberapa sistem layering jaket. Kita ini pakai untuk salah satu sistem layering jaketnya, memakai jaket-jaket windproof atau jaket waterproof. Tapi di sini lebih ke jaket windproof. Karena ada sistem layering jaket yang memakai jaket-jaket bulu angsa gitu. Kalau ini kan bukan bulu angsa, jadi kita kasih tahu untuk salah satunya aja. Di sini ada jaket makalu, ini yang kelihatan. Terus ada innernya dari makalu juga. Terus ada bagian dasarnya nih. Base layer dari mereknya Montrec. Kita akan jelasin satu-satu fungsi dari masing-masing produk ini. Untuk bagian paling dasar dulu nih sebenernya. Kita bongkar dulu dari sini biar lo bisa ngeliat juga. Karena kalau nggak dibuka kelihatannya cuma jaket doang. Di sini ada bagian midlayernya. Terus ada bagian dasarnya nih. Tuh, jadi ini tuh ada tiga lapisan. Ini kalian bisa gunakan ketika kalian tidur dan ketika kalian summit juga. Untuk bagian paling bawah sini nih, ini memakai bahan-bahan base layer gitu. Nih, kita kasih tahu di sini. Nah, ini. Ini base layernya. Sebenernya base layer itu banyak banget merek-mereknya. Dan kalau kita sih ngejualnya dari merek Montrec. Terus ada dari merek Kotrec juga. Ini tuh ada yang setelan juga. Kalau yang dipakai di menekin ini, ini yang atasannya aja. Tapi kalian bisa membeli atasannya aja. Atau satu set atas sama bawahnya juga. Fungsi dari base layer ini tuh sebenernya hampir sama kayak bahan katun. Cuman untuk di gunung, di cuaca yang lumayan dingin, itu dihindari memakai bahan-bahan berbahan katun. Makanya untuk di gunung tuh jangan pakai kaos lah. Apalagi ketika tidur. Dan ketika di perjalan pun, jangan pakai kaos-kaos, memakai kaos-kaos katun gitu. Karena untuk bahan kaos katun gitu tuh menyerap keringat, tapi tidak bisa menguapkan badan kita gitu. Jadi, jatohnya akan berbalik dingin ke badan, dan salah satu akibatnya akan hipotermia juga. Kalau base layer ini, ini mudah menyerap air, mudah menyerap keringat kita, tetapi dapat menguapkan badan kita, jadi tetap hangat aja di dalam tuh, tetap gerah gitu. Jadi, keringat tetap keluar terus. Nah, kalau lo pakai base layer doang, tidak akan cukup untuk menahan dingin. Oleh karena itu, ditambah lagi dengan bagian tengah, yaitu jaket-jaket bulu. Atau biasa kita bilang polar sih sebenernya. Tapi kalau jaket bulu yang kita gunakan, di sini memakai jaket bulu dari Makalu. Ada dua warna nih yang kita jual nih. Ini tuh produk terbaru, dan masih banyak stok, jadi kalian bisa sikat, dan harganya juga lagi diskon juga. Terus sebelum ke harga, gue jelasin dulu. Ini ada dua warna, dan bagian dalamnya tuh bulu tebal. Tuh, bulu-bulu tebal, dan bulu ini tuh, setelah gue pakai tadi tuh, nggak terlalu aneh gitu, ketika menempel ke tebuh kita, atau ke badan kita tuh, apalagi di kulit kita, nggak terlalu aneh. Ada beberapa jaket-jaket bulu, yang terasanya tuh gatel, atau kayaknya kurang nyaman nih, untuk menempel di badan kita. Kalau si Makalu ini, memakai bulu-bulu yang lebut, dan nyaman-nyaman aja, ketika kalian pakai di badan kalian. Dan nggak terlalu ngeganggu, dan nggak bludru gitu. Tau nggak ada, ada jaket-jaket polar yang, keluar-keluar, atau, malah nepel di kulit gitu, si bulu-bulunya, kalau ini nggak aman banget, ketika kalian gunakan. Nah, untuk fungsi dari si midlayer ini, atau bahan-bahan bulu ini, tentunya untuk menghangatkan. Ketika keringat diserap oleh si base layer, terus diuapkan, dihantarkan panas oleh base layer juga, ditambah, dihangatkan lagi dengan midlayer ini, atau bahan-bahan bulu. Jaket bulu dari makalu ini tuh, lagi diskon. Jadi, lu bisa beli, beli harga, harga, sebenarnya lebih ke, beli satu, gratis satu. Jadi, kalau kalian membeli dengan harga yang ada di bandrol ini, ini harganya kan Rp135.000. Kalian akan mendapatkan, dua jaket. Jadi, Rp135.000 itu, dapat dua jaket, beli satu, gratis satu. Tapi, kalau mungkin kalian, ah bang, gue nggak punya pasangan mungkin kan, jadi pengen beli satu aja, bisa beli satu aja, dengan harga Rp95.000. Tapi, disaranin sih, beli dua aja sekalian gitu, buat, ya buat cadangan aja, tapi, ya siapa tahu nanti punya pasangan, kita nggak tahu juga. Makanya, mumpung lagi promo, lu bisa sikat dengan harga Rp135.000, sesuai agak bandrol, tetapi mendapatkan, dua jaket bulu. Sikat aja langsung. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke? Itu untuk bagian midlayer. Terus kita ke bagian, yang terakhir yaitu bagian, outer-nya. Kita tutup dulu. Nah, ini untuk outer-nya itu, dari merk Makalu juga. Dan ini juga, jaket terbaru. Ini tuh, kalau kalian, ini bahannya waterproof atau gabang? Kalau ini sebenarnya, water repel. Jadi, water repel itu, berbeda dengan waterproof. Ketika waterproof itu, bisa nahan air dengan intensitas yang tinggi gitu kan, dalam jangka waktu yang lama. Kalau si Makalu, rainbow pocket table ini tuh, hanya bisa menahan hujan-hujan, yang intensitasnya rendah saja. Seperti, daun talas gitu, kalau air nempel ke sini tuh, udah nggak bakar rembes. Tapi kalau dengan dihajar terus-menerus, akan rembes juga. Dan ini tuh, pocket table, seperti yang gue bilang tadi, ini tuh, nih. Bisa di, packaging kecil. Jadi, ketika, jaket ini tuh kan, dipakainya nanti ketika di atas. Jadi, ketika, nge-track dari bawah. Ini tuh, nggak memakan tempat, ketika disimpan di carrier kalian. Kecil segini doang. Dan salah satu keunggulan dari pocket table dari Makalu ini tuh, dibandingkan brand-brand lain, banyak banget nih, banyak banget brand-brand lain yang memakai konsep seperti ini, pocket table seperti ini. Cuman, ada satu hal yang mereka lupakan, sebenarnya. yaitu, kebanyakan nih, kebanyakan ketika, mereka memakai konsep ini, pocket table kayak gini tuh, ketika dilipat, terus mereka buka lagi, rata-rata, jaketnya itu akan, akan kusut parah gitu. Tau nggak sih, kayak bahan-bahan parasut gitu, kusut parah. Nah, kalau si jaket dari Makalu ini tuh, tidak terlalu parah untuk kusutnya, jadi, suatu kelebihan juga, ketika dilipat, ditindih-tindih di barang lain mungkin, jadi, tidak menghasilkan kerutan-kerutan yang menyebabkan, ya, kurang keren aja gitu itu. Jadi, kelihatan normal aja kayak gini gitu, nggak terlalu kusut. Jadi, itu salah satu kelebihannya, yang mungkin, jarang banget diperhatikan di brand-brand lain, ketika Makalu mengeluarkan, jaket yang pocket table ini, dia memperhatikan, ya, look yang, akan kalian tampilkan nantinya, jadi, nggak kusut ketika dilipat, dan ditindih-tindih di carrier itu. Oke, ini, adalah, tiga, lapisan, yang wajib kalian penuhi sih, apalagi nanti ketika, menjelang musim panas, kalau musim dingin kayak gini sih, tetap perlu, cuman dinginnya nggak terlalu, tapi ketika, menjelang musim panas, ini, bener-bener harus dipenuhi, makanya, kalau kalian, mungkin, di rumah, kalian udah punya, jaket, jaket, outernya doang nih, kalian bisa membeli untuk bagian inner aja, sebaliknya, kalau kalian udah punya innernya, kalian bisa membeli untuk outernya aja, karena rata-rata, jaket gunung tuh, selalu, selalu, di, disatuin gitu, jaket waterproof, terus, di dalamnya tuh, udah pake inner, tapi, itu, menguntungkan ketika kalian pake di gunung, sebenernya, tapi, nggak bisa dipake di harian, kalau dipake di, perkotaan gitu, bakalan gerah banget, jadi, kenapa akhirnya si makalung ini, memisahkan antara outer, antara inner itu, biar dipake harian pun, bisa kalian pake gitu kan, kalau jaket-jaket lain kan, nggak bisa digunakan, karena gerah, apalagi dipake harian, kalau si makalung ini, bisa digunakan di semua kegiatan, kalian pokoknya, oke sih, ini beberapa, mid layer, yang bisa kalian gunakan, jadi ini, video kali ini, yaitu memberitahu kepada kalian, bahwa sistem layering jaket ini, diperlukan sekali, ketika kalian mendaki, di gunung-gunung Indonesia, apalagi ya, apalagi menjelang musim panas, dan, kalau kalian memenuhi semua, tahapan-tahapan tadi yang gue sebutin, Insya Allah, nggak bakal kedinginan sih, di atas gunung yang penting, dipastikan badan kalian, tetap kering, dan dipake sistem layering jaketnya, dan dipadukan dengan, sleeping systemnya juga, untuk bagian, sleeping bagnya, sama celananya, nah disini gue ada celana juga nih, ini celananya agak berbeda, ini tuh celana yang bisa dipake, untuk tracking di bawah, dan dipake untuk tidur, kenapa bisa dipake untuk tidur, karena di bagian dalemnya itu, ada kayak bulu-bulu lembut gitu, yang bisa menghantarkan hangat juga, nanti kalau celana ini, akan dibuat video khusus, tentang celana dari makalu yang terbaru ini, beserta direkomendasikan, celana-celana untuk seri lain juga, jadi nanti ada video khusus untuk si celana ini, oke kalau lu suka dengan barang-barang ini, lu sikat aja, ada linknya di deskripsi video ini, dari Sopi, Lajada, Bukalapak, sama Tokopedia, jangan lupa untuk subscribe, di channel ini, karena setiap minggunya, kalian akan mendapatkan notifikasi, dari channel ini, jangan lupa juga untuk like, sama share di video ini juga, oke, thank you banget buat kalian semua, Assalamualaikum Wr Wb